Intro Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua Apa kabar hari ini? Apa berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah, yang lalu kita sudah membahas mengenai Perbandingan ruas garis Kali ini kita akan membahas mengenai Proyeksi skalar ortogonal Ada apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah Mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan proyeksi skalar ortogonal Baiklah, Bapak berharap kalian bisa tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran kita kali ini Proyeksi skalar ortogonal Nah, untuk membahas proyeksi skalar ortogonal Pertama kali kita harus mengetahui apa itu pengertian dari proyeksi Nah, dari sini kita misalkan terlebih dahulu Proyeksian mewakili objek yang akan diproyeksikan Nah, yang akan diproyeksikan ini berupa titik, garis, atau bidang Hasil proyeksian mewakili hasil proyeksi Kemudian, proyeksi tor mewakili objek sebagai tempat proyeksinya Nah, sebagai tempat objek proyeksinya ini bisa juga berupa titik, garis, atau bidang Sedangkan, untuk pengertian ortogonal sendiri Dia adalah Ortogonal ini memiliki makna yang terkait dengan tegak lurus Ingat, yang tegak lurus ini artinya adalah Membentuk sudut 90 derajat Kemudian, kita langsung saja lihat pengertian dari proyeksi Kita lihat pada bentuk atau contoh dari proyeksi Dari titik P ke segmen garis AB Nah, di sini titik P ini berupa proyeksian Di mana titik P ini akan kita proyeksikan Sedangkan, titik R ini adalah hasil proyeksinya Dan AB ini adalah proyeksitornya Ingat, proyeksian ini berarti dia tadi menunjukkan Benda yang akan diproyeksikan Kemudian, hasil proyeksi itu berarti hasil dari Benda tadi yang akan kita proyeksikan Sedangkan, proyeksitor ini dia adalah tempatnya Tempat untuk Hasil proyeksian Dari benda yang pertama tadi, yaitu titik P Dari sini kita lihat Titik R merupakan hasil proyeksi titik P terhadap garis AB Karena ketika kita tarik garis atau kita berikan garis putus-putus Dari titik P ke titik R Ini akan membentuk 90 derajat Nah, di sini 90 derajatnya Sehingga titik R ini merupakan hasil proyeksi dari titik P Intinya, untuk proyeksi ini dia adalah kita harus menentukan Nah, untuk menentukan hasil proyeksinya Maka kita menarik garis putus-putus Dari benda atau objek yang akan kita proyeksikan Terhadap proyeksitornya Nah, untuk menentukan hasil proyeksi dari benda yang akan kita proyeksikan Adalah kita menarik garis putus-putus Dari benda awal atau objek yang akan kita proyeksikan terhadap proyeksitornya Nah, ketika kita tarik garis putus-putus Maka kita akan memperoleh yang tegak lurus Sehingga, ketika kita memperoleh yang tegak lurus itu Maka, disitulah posisi atau letak hasil proyeksian dari benda yang akan kita proyeksikan Kemudian, kita lihat pada proyeksi segmen garis AB ke garis G Nah, karena tadi di sini proyeksinya adalah sebuah garis Maka hasil proyeksinya juga berupa garis Kalau untuk yang awal ini kan tadi proyeksinya titik Maka kita akan memperoleh hasil proyeksinya itu berupa titik juga Begitu juga untuk misalkan dia yang akan kita proyeksikan adalah sebuah bidang Maka, hasil proyeksinya juga berupa bidang Kita lihat di sini untuk proyeksi segmen garis AB ke garis G Nah, segmen garis ABnya dia adalah seperti ini Kemudian, garis Gnya adalah yang ini Maka, dari garis AB ini kita buat garis putus-putus Kita gambarkan garis putus-putus Dari awal, titik awal yaitu titik pangkalnya ini titik A Maka kita tarik garis putus-putus Dan titik akhirnya yaitu titik B kita tarik garis putus-putus Sehingga, dari hasil yang kita tarik garis putus-putusnya ini Yaitu yang di awal di sini Kemudian di akhirnya di sini Maka, kita tariklah sebuah garis dari titik yang hasil proyeksi yang awal ke hasil proyeksi yang akhir ini Maka, kita tarik garis Nah, sehingga kita bentuklah dia sebuah garis PR Dimana, PR ini merupakan hasil proyeksi dari garis AB terhadap garis G Intinya, dia harus membentuk sudut 90 derajat Dia harus tegak lurus di sini Nah, itulah tadi mengenai proyeksi Kemudian, kita misalkan akan diproyeksikan vektor A pada vektor B seperti gambar berikut ini Nah, kita misalkan di sini dia berupa vektor Jadi, sebelum diproyeksikan Gambarnya adalah seperti ini Yaitu yang berwarna merah ini Dia merupakan vektor A sedangkan yang berwarna merah Nah, baiklah kita lihat saja proyeksi skalar ortogonal Kita misalkan akan diproyeksikan vektor A pada vektor B Seperti gambar berikut ini Nah, untuk yang pertama Vektor A digambarkan oleh garis yang berwarna biru Sedangkan vektor B digambarkan oleh garis yang berwarna merah Sebelum diproyeksikan, bentuknya seperti ini Kemudian, karena akan diproyeksikan vektor A pada vektor B Berarti, yang menjadi objek yang akan diproyeksikan adalah si vektor A Sedangkan proyeksitornya atau tempat untuk posisi hasil proyeksinya itu adalah si B Yang ini, maka ketika kita proyeksikan Kita tarik saja garis putus-putus dari titik A Atau titik ujung dari vektor A ini Ke vektor B Maka, kita tarik garis putus-putus Di sini terbentuk sudut 90 derajat Nah, maka disinilah dia posisi akhir dari Hasil proyeksi vektor A pada vektor B Nah, untuk titik awalnya bagaimana? Karena titik awal dari A, vektor A itu dimulai dari sini Maka, untuk vektor yang hasil proyeksinya Titik awalnya itu juga harus sama seperti yang dari vektor A Ya, karena dia awalnya ada di sini Untuk yang vektor A Maka, hasil proyeksi dari vektor A pada vektor B Dia juga harus di awal dari sini Kemudian di akhiri dari sini Maka, ini kita tarik garis saja Sehingga kita bentuk sebuah vektor yang baru Nah, ini kita misalkan vektor C Vektor C inilah yang merupakan hasil proyeksi dari vektor A pada vektor B Proyeksi vektor A pada vektor B menghasilkan vektor C Di mana ujung vektor C dibatasi oleh sebuah garis yang tegak lurus terhadap vektor B Yang ditarik dari ujung vektor A ke vektor B Nah, ini tadi ya Jadi, ujung dari titik C ini merupakan Garis putus-putus yang kita tarik dari titik ujung vektor A terhadap garis B Yang membentuk 90 derajat Maka, itulah yang menjadi akhir dari vektor C Atau hasil dari proyeksinya Dari hasil proyeksi vektor tersebut Dapat ditentukan skalarnya Yaitu besar dan arah vektor C terhadap vektor B Dalam hal ini, ada tiga keadaan Yaitu Jika positif, maka vektor C searah dengan vektor B Maka, ketika kita peroleh bahwasannya Panjang dari proyeksinya tadi adalah bernilai positif Maka, vektor C itu searah dengan vektor B Kemudian, yang kedua Jika negatif, maka vektor C berlawanan arah dengan vektor B Kemudian, jika besarnya 0 Maka, vektor A tegak lurus terhadap vektor B Nah, kita lihat saja pada gambarnya Untuk yang pertama Yaitu Untuk yang pertama Yaitu Vektor C searah dengan vektor B Mengapa? Karena Dia Oke Nah, kita lihat saja pada gambarnya Yaitu Untuk yang pertama, jika positif Maka, vektor C searah dengan vektor B Nah, inilah dia Gambar yang pertama Untuk yang ketika nilai C positif Maka, dia searah dengan vektor B Maksudnya, dia seperti ini Ketika arah B ke kanan Maka, arah C juga harus ke kanan Maka, inilah yang dikatakan Dia gambar untuk Jika positif Maka, vektor C searah dengan vektor B Kemudian Jika negatif Vektor C berlawanan arah dengan vektor B Nah, ketika nanti kita peroleh bahwasannya Skalar dari proyeksinya adalah Bernilai negatif Maka, artinya Vektor C berlawanan arah dengan vektor B Nah, gambarnya seperti ini Misalkan, vektor B arahnya ke kanan Maka, vektor C arahnya ke kiri Kemudian, yang ketiga adalah Jika besarnya 0 Maka, vektor A tegak lurus terhadap vektor B Nah, bentuknya adalah seperti ini Nah, sehingga Nilai C-nya ini dia adalah 0 Atau vektornya vektor 0 Kita lihat saja pada rumusnya Bagaimana untuk menentukan proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B Nah, karena kita ingin menentukan proyeksi skalar Ingat, skalar itu adalah sebuah bilangan Sehingga kita akan memperoleh Sebuah bilangan tunggal dari hasil proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B Nah, artinya Kita ini adalah ingin mencari Panjang vektornya Panjang vektor dari Hasil proyeksi vektor A terhadap vektor B Maka, kita menggunakan rumus Kita misalkan saja vektor Atau hasil proyeksi vektor yang baru itu adalah vektor C Maka, kita menentukan panjang dari vektor C itu adalah Sama dengan vektor A dot vektor B Per panjang dari vektor B Ingat ya, bagaimana cara menentukan dot product Dan bagaimana cara menentukan panjang vektor dari sebuah vektor Nah, di sini Ketika vektor A pada vektor B Maka, untuk pembaginya ini adalah panjang dari vektor B Sedangkan, kita misalkan kita balik Vektor A Kita misalkan proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A Artinya, nanti hasil proyeksinya kan dia berada di vektor A Maka, hubungannya di sini dia adalah terhadap panjang dari vektor A itu sendiri Kalau kita ingin menentukan proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A Maka, di sini pernya dia adalah per panjang vektor A Karena hasil proyeksi vektor dari B itu posisinya berada di vektor A Sehingga dia berhubungan dengan panjang dari vektor A itu sendiri Kita lihat saja pada contoh Diketahui vektor A dengan unsurnya adalah 2, min 1, 3 Dan vektor B, min 1, 2, min 2 Maka, tentukanlah berapakah proyeksi skalar vektor A pada vektor B Kemudian yang kedua adalah proyeksi skalar vektor B pada vektor A Penyelesaiannya Untuk yang pertama, kita misalkan saja hasil proyeksi vektor A pada vektor B itu adalah vektor C Karena kita ingin mencari proyeksi skalar Skalar ini artinya adalah sebuah bilangan Maka, kita mencari panjang vektor dari hasil proyeksi vektor A terhadap vektor B Maka, karena kita di sini posisinya dia adalah vektor B sebagai tempat hasil proyeksinya Maka, di sini kita gunakan bentuknya yang pembaginya adalah pembagi dari panjang vektor B itu sendiri Maka, kita gunakan rumus panjang vektor C sama dengan vektor A dot vektor B per panjang dari vektor B Maka, ini tinggal kita kalikan saja Kita kalikan setitik antara vektor A dot vektor B Kemudian, kita cari berapa panjang dari vektor B Yaitu dengan menggunakan rumus akar kuadrat dari unsur-unsur dari vektor B dipangkatkan 2 Kemudian ditambahkan Karena vektor B tadi ini unsurnya min 1, 2, min 2 Maka, di sini min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah min 2 kuadrat Nah, untuk yang dot produknya hasilnya dia nanti adalah 2 kali min 1, minus 2 Min 1 kali 2, minus 2 Min 1 kali 2, minus 2 3 kali minus 2, hasilnya minus 6 Sedangkan yang bagian bawahnya Min 1 kuadrat hasilnya 1 Tambah 2 kuadrat 4 Tambah min 2 kuadrat 4 1 tambah 4, tambah 4 Hasilnya adalah 9 Maka, dari sini kita peroleh bahwasannya Untuk panjang dari vektor C ini dia adalah min 10 per 3 Nah, karena di sini dia bernilai negatif Kita peroleh Maka, artinya vektor C berlawanan arah pada vektor B Ya, dia berlawanan arah Kita misalkan saja kalau vektor B-nya dia ke bawah Maka, vektor C-nya dia ke atas Atau ketika vektor B-nya ke kanan Maka, vektor C-nya ke kiri Intinya mereka saling berlawanan Dan, perlu diingat bahwasannya Untuk nilai dari panjang sebuah vektor itu Tidak pernah bernilai negatif Tanda negatif ini hanya menunjukkan Arahnya saja Apakah dia berlawanan atau searah Sedangkan untuk panjangnya sendiri Panjang dari vektor C-nya ini dia adalah 10 per 3 Ya, tidak pernah panjang itu berupa Bilangan negatif Ingat saja, kalau negatif berarti Arahnya berlawanan dengan Yang diminta Atau berlawanan dengan Lawannya Kemudian, kita lihat saja pada vektor B Vektor B di sini Kemudian, kita lihat saja pada soal yang bagian B Yaitu proyeksi skalar vektor B pada vektor A Nah, ini kita balik Hasil proyeksi vektor B pada vektor A Maka, yang menjadi Tempat atau hasil proyeksinya itu Dia adalah di vektor A Sehingga kita menggunakan rumusnya Ini pembaginya adalah pembagi dari vektor A Maka Nah, caranya sama seperti yang Yang tadi ya Hanya saja di sini yang beda adalah Panjang dari vektor A-nya itu sendiri Nah, kita kalikan Nah, ini 2 pangkat 2 Ditambahin 1 pangkat 2 Ditambahin 3 pangkat 2 Maka, kita peroleh Untuk yang bagian atasnya dia sama Karena, untuk A.B Itu akan sama dengan nilainya B.A Itu sama saja nilainya Maka, yang bagian atasnya sama Dan bagian bawahnya 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat Ditambah 3 kuadrat Ini hasilnya adalah 4 tambah 1 tambah 9 Maka hasilnya 14 Sehingga Panjang dari vektor D-nya itu Adalah min 10 per akar 14 Karena dia bernilai Negatif Artinya Vektor D berlawanan arah Terhadap vektor A Cukup sekian Pertemuan kita kali ini Yaitu mengenai materi Proyeksi skalar ortogonal Adapun yang menjadi kesimpulan kita Pada pertemuan kali ini adalah Proyeksi skalar ortogonal Akan menghasilkan sebuah bilangan Atau sebuah skalar Kemudian, untuk menentukan Proyeksi skalar ortogonal Vektor A pada vektor D Maka, kita menggunakan rumus Panjang dari vektor C Sama dengan Vektor A dot vektor B Per panjang dari vektor B Bapak berharap Kalian bisa tetap menjaga kesehatan Agar bisa mengikuti Pengelajaran kita Di pertemuan selanjutnya dengan baik Bapak akhiri dengan Selamat pagi dan Salam sehat untuk kita semua